wuuh waw waw assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Tugu di Kubila, kulitnya bikin iler, yuk makan yuk oke teman-teman, kali ini aku lagi di daerah kukusan BG Depok, nah ini patokannya dekat jembatan yang bawahnya itu ada tol baru ya oke, patokannya lagi di sebelah, oh di depan baso balon ya, ini di depan saya ini ada namanya nasi kepal sama chicken panir, harganya 8 ribuan tuh oke oh ada sosis juga, yuk penasaran, kita cobain nah ini kita kenal dulu sama ibunya bu, boleh kenalan bu, siapa namanya? ibu noni ibu noni apa mbak? ibu aja ibu noni, oh deh ibu oke ibu noni, ini jualan apaan aja nih bu, boleh dikasih tau? nasi kepal oh ini nasi kepalnya ini? iya oh ini unik banget ya, nasi di kepal terus digoreng? iya, isinya daging ayam, sayuran isinya daging ayam sama sayuran? iya ini ide buat nasi kepal ini dari mana ya bu? inspirasi? ibu ide sendiri? iya wah, ini nasinya dibulet-buletin kayak gitu temen-temen isinya ayam sama sayuran ya? iya nah ini diguluk sama telur dulu, mungkin kasih itu tuh kepal panir wah ini ada sausnya, sausnya apaan aja bu adanya? ada barbecue, black pepper, sambal mayo sambal mayo sama saus keju wah ada 4 macam ya? iya yang favorit apa nih? favorit hampir semuanya sih hampir semua? wah mantap oke, ini kalau buka dari jam berapa sampai jam berapa ini bu? ini habis asar ya? habis asar? sampai jam 12 malam jam 12 malam? iya ada tutupnya? setiap hari buka apa gimana? iya, masih dagang terus dagang terus? oh belum diburu? iya baru apa? udah lama ini? baru sih baru? baru? 3 hari, 2 hari ya? 4 hari oh, hitungan hari? iya wah mantap 4 hari oke, siap dah langsung aja penasaran ini belum pernah saya temuin nih dan belum pernah saya cobain sporsi aja dulu sama ada apa? chicken? chicken apa? iya, chicken panir chicken panir? oh enggak deh ini aja saya minta 2 oh ini 2? dengan saus yang berbeda wah ini unik nih ini makanan mengenyangkan menyangin ya? iya 3 biji 8 ribu? iya jadi hitungannya itu harganya 2 ribu lebih ya? iya oh ini dibalurin sama tepung panir ya? iya wah mantep nih ini unik bu nih punya ide kayak gini nih cocok banget nih kalau misalnya jualan di kampus-kampus kayak gini ya? iya bisa buat sarapan iya ini cocok banget ini padahal buat ngemil-ngemil tapi kenyang oh iya ngemil-ngemil kenyang ya? pakai nasi nasi apa emang? pulang apa perak? ya pulang lah perama gak bisa kali aja bu perama tuh buyar oh iya benar-benar bubar nasinya iya-iya oke langsung ya sip satu porsi lagi bu sausnya yang berbeda ya ini sambil digoreng ibunya buat lagi mantep aja nih jadi gak cuman risol atau apa ya? risol ya biasanya pakai panir ya? iya risoles bisa juga risoles ya jadi nasi juga bisa diginiin temen-temen mantep banget nih kalau buat anak yang gak suka makan oh iya oh iya betul cocok banget ini kan dia ngeliatnya aneh kok nasi dibulek-bulekin gitu betul-betul padahal ini gak nasi iya kok nasi ini model kayak gini kayak nugget ya iya model kayak nugget mantep ini oh 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 angus gak ya kita pindah ke sini dulu dibalik dulu ya biar gak gosong oh cocok nih cakep warnanya oh udah kita pindah ke sini lagi nih nasi kepal kalau dulu dua tahun yang lalu kalau gak salah es kepal dah iya sekarang nasi di kepal lo masih harus di tekan-tekan ya biar padat ya iya biar dia nempel ya oh siap langsung goreng kita tungguin pas matangnya disausin ya temen-temen oke siap mudah tinggal disausin sausin apa mas apa aja tadi ada barbecue black pepper sambal mayo sambal mayo satu lagi saus keju saus keju sambal mayo saus keju sambal mayo kayak gimana sih saus sambal sampai mayo oh gitu oke saus keju sama black pepper black pepper sama saus keju oke ini dia nih temen-temen black pepper iya oh ini black pepper nasi kepal oke mantap udah biarin dulu bu oke temen-temen nah ini dia nasi kepal ini saus lada hitam ya sama ini saus keju oke langsung aja kita bungkus kita makannya di rumah ya temen-temen oke ibu bu noni makasih banyak ya semoga lancar dan laris manis dagangannya oke sip oke temen-temen nah ini dia nih nasi kepalnya ini yang lada hitam tuh seperti itu nah ini bentuknya kurang lebih segini nih tuh tuh sama satu lagi yang saus keju saus keju ini penasaran banget nih ini kalau dipegang ini tuh kayak bakso kenyal-kenyal gitu temen-temen oke kan enggak kita bayangin nih tuh tuh dia membel-mbel gitu udah nasaran langsung aja yuk kita cobain oke langsung kita cobain yang lada hitam dulu wah wanginya langsung ngecas nih kayaknya kita buka ya pelan-pelan ya kita buka pelan-pelan isinya katanya ayam sama sayur tuh wow wuuh kelihatan enggak ih ih ada sayuran wortel ada suiran ayam juga langsung aja yuk cobain nyum-nyum bismillah wow nasinya itu dia padat banget pulen terus karena dia dipakein tepung panen jadi crispy di luar padat dan pulen di dalam itu karena nasinya rasanya gurih campur sama saus lada hitamnya yang agak sedikit pedas-pedas sensasi pedas lada hitam kemudian dalamnya ada suiran ayam dengan ditambah sayuran jadi sensasinya mantep banget temen-temen ada lagi yuk makan yuk takep banget ini kayak jajaran-jajaran korea nih apa jepang asik nih temen-temen enak banget ini serius yuk makan yuk bismillah oh wow tidak lagi gurih aroma keju mantep yang gurih-gurih oh isiannya itu kayak mudah-mudahan isian lempar temen-temen temen-temen sayuran oke sekian dulu video kali ini jika temen-temen suka dengan video kali ini jangan lupa untuk like dan share ke temen-temen kalian semua dan pastikan untuk temen-temen sudah subscribe channel ini nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan dengan video-video berikutnya dari gue bilang gue udah bikin gilet yuk makan yuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye